Halo guys, balik lagi sama aku Jadi di video kali ini Aku mau ngajak kalian Buat lihat proses Pemasangan full body Warna hitam doff Di mobil L300 Yang bak Mobil ini di sekolet Karena mungkin Mobilnya itu udah lama Terus tampilannya itu Udah kurang bagus Terus juga Di bodinya itu Banyak yang penyak-penyak Mungkin karena kena batu Atau kena apa gitu Nah, ownernya Yang punya mobil Mungkin kepengen Mobilnya kelihatan baru Kelihatan bagus lagi Nah, ini Di sekolet Pakai warna hitam doff Kenapa enggak warna lain Atau warna hitam meling Ya, saya juga tidak tahu Mungkin karena emang Kepengennya hitam doff Atau Intinya ini request Dari customer kita Nah, tadi kita udah Kita udah masang bagian body Sebelah kirinya Nah, ini ada yang lagi masang Nah, ini ada yang lagi masang belakangnya Pintu belakangnya Ini kan kelihatan Kalau pintunya itu udah Peok-peok Nah, akhir-akhir ini banyak nih yang tanya Kita bisa ngedekal enggak Ngedekal mobil Bisa guys Sekarang sudah bisa ngedekal mobil Nanti Tapi langsung ke toko ya Untuk desain request Desainnya Atau Banginnya yang kayak apa gitu Kalian langsung aja ke toko Sebelum ke toko Kalian kalau misalkan Mau ngedekal Harus Cari-cari referensi dulu Kalau udah mentok Dan udah serak Sama pilihannya Kalian tinggal Kirim aja ke kita Soalnya kalau misalkan Kalian Kalian kesini Terus gak Ada Contoh yang pengen Kalian bikin Terus nanti Kalian Minta Contoh yang udah pernah kita bikin Terus kalian gak serak Nanti pasti kalian Kalian bilang Ada lagi gak yang lain Ada lagi gak yang lain Ada lagi gak yang lain Gitu Nah pastikan kalian Gak santai gitu loh Milinya Terus Gak serak lama-lama Nah jadinya Kalian tuh Lebih baik Milih Menyari referensi itu Di rumah Sambil ngopi Atau sambil ngapalah Dicerak kalian Bentar Kalau udah mentok Udah serak Baru Kalian ke toko Terus kasih tunjuk Iya aku pengen Gambar kayak gini Aku pengen Yang kayak gini Aku pengen warna kayak gini Bentar Setelah itu Kita desain deh Nah disini Kebanyakan Kalau misalkan Mobil Itu Di full body Pakai warna hitam Entah itu Hitam link Entah itu Hitam dove Tapi kebanyakan Emang hitam Mereka pengen Ya Gak tau kenapa Terus Kalau truk-truk Kayak gitu Kalau gak warna Kuning Kuning lemon Warna kuning polisi Kalau gak kuning polisi Warna Ijo Stabilo gitu Bukan ijo stabil Kayak ijo muda gitu Nah disini Kita Kalau buat Full body mobil Itu Pakainya Bahan orakal Karena bahan orakal itu Yang lemnya bagus Dan warnanya itu Tidak pudar Minusnya Warna orakal itu Gak ada warna yang Macem-macem Kayak warna metalik Warna lembayung Pengen banget Sebenarnya Orakal itu Ngadain warna yang Lucu-lucu Warna yang Bagus-bagus Kayak lembayung Apa Warna Metalik Kayak gitu Paling sering Kalau misalkan Customer kita Minta pakai Warna merah Karena disini Merahnya itu Cuma ada Merah ngejereng Sama Merah yang Agak tua gitu Nah Sedangkan Orang-orang Kebanyanya Kayak merah Dove Metallic Gitu Atau Merah Metallic Tapi kan Bahan orakal Gak ada Jadinya Pakai bahan Yang lain Jadi Aku harap Buat Orakal Adain Warna-warna Cantik Ya Kalau Mobil kalian Udah Cantik Udah Bagus Udah Rapi Tinggal Dikasih tulisan Buat Promosi Berjalan Biasanya Kalau Kayak Truck Atau Mobil Bag Itu Dikasih tulisan Sesuai Pekerjaan Misalkan Mobil Bag Ini Buat Ngangkut Sayur Nah Nanti Tinggal Ditulis Yang Berhubungan Dengan Sayur Atau Misalkan Rezeki Sayur Gitu Ditulis Dimana Aja Sesuka Kalian Kalau Misalkan Gak mau Rame Ya Di bagian Tertentu Aja Tapi Kalau Pengen Rame Pengen Full Gitu Biar Identik Tinggal Semuanya Dikasih Tulisan Gitu Biasanya Dikasih Tulisan Itu Kaca Depan Yang Bagian Atas Terus Yang Di Bagian Bawah Kaca Itu Terus Pintu Sama Bodi Samping Bagnya Yang Kanan Kiri Sama Belakang Itu Pintu Belakang Bag Misalkan Gak Pengen Dikasih Tulisan Ya Bisa Dikasih Kayak Bismillah Rahman Rahim Atau Kalimat Kalimat Yang Baik Yang Bagus Kalian Bisa Request Mau tulisan Apa Aja Kalau Misalkan Kalian Sudah Punya Contoh Modelnya Bisa Kirim Aja Ke Nestle Stiker Kalau Misalkan Belum Ada Tapi Itu Cuma Segedor Tulisan Biasa Yang Simpel Simpel Aja Kita Bisa Bisa Desain Sesuai Imajinasi Kita Nanti Kita Pasti Desain Terus Nanti Kita Pasti Kirim Dulu Tuk Kalian Kira Kira Cocok Nggak Buat Kalian Kalau Misalkan Ada Revisi Tinggal Nanti Bilang Aja Nanti Tinggal Direvisi Semua Kita Request Warna Oh Jelas Bisa Contohnya Kayak Tulisan Pinggir Serayu Ini Ini Kita Pake Kombinasi Warna Hijau Tosca Sama Biru Tosca Kalau Nggak Salah Atau Hijau Tosca Sama Hijau Atasnya Lagi Lain Yang Lebih Tua Nah Jangan Lupa Dikasih Warna Lain Seperti Warna Putih Biar Nggak Monoton Dan Keliatan Hidup Tulisannya Untuk Warna Putih Ini Kita Kombinasi In Sama Sama Warna Abu Abu Ini Setelah Dipasang Warnanya Bagus Bagus Tulisannya Juga Bagus Dan Keliatan Ngejering Banget Ngejering 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 Menor Tapi Bagus Dilihat Di mata Buat Yang Promosi Bisa Kalian Tulis Nomor Whatsapp Atau Sosial Media Kalian Biar Nanti Yang Lihat Bisa Langsung Catat Atau Foto Dulu Buat Disimpan Biasanya Aku Gitu Difoto Dulu Nantilah Kapan Kapan Aku Simpen Atau Kapan Kapan Aku Cek Kalau Tulisannya Cuman Mau Di Bodinya Aja Nggak Di Belakang Atau Nggak Di Depan Nggak Papa Itu Terserah Terserah Kalian Request Kalian Pokoknya Buat Yang Mau Tanya Tanya Bisa Langsung Aja DM Kita Atau Comment Aja Di Bawah Atau Kalian Bisa Langsung Ke Whatsapp Kita Link Ada Di Bio Kalau Di Youtube Dimaninya Nanti Aku Tulis Di Deskrisi Oke Insya Allah Nanti Kita Akan Baca Satu Satu Pesan Dari Kalian Ini Kurang Lebih Udah 90% Nah Ini Lagi Proses Finishing Bagian Sebelah Kanan Tulisannya Yang Udah Dipasang Biar Nempel Dengan Sempurna Intinya Jangan Lupa Untuk Selalu Dipanasing Pinggirannya Biar Yang Tadinya Nggak Nempel Jadi Nempel Semua Lagi Masangin Properti Yang Tadi Udah Dicopot Dipasang Kembali Ini Lagi Finishing Dipanaskin Ini Namanya Pakai Hotgun Ya Guys Setelah Semua Selesai Jangan Lupa Untuk Logo Nasda Kita Tempel Di Tempat Tempat Yang Memungkinkan Seperti Kaca Di Depan Ini Cantik Dan Bagus Dan Ini Kita Tempel Juga Di Bagian Belakang Tenang Aja Orang Yang Nggak Marah Kok Nah Setelah Itu Dilepas Plastiknya Dan Selesai Ini Dia Hasilnya Semoga Kalian Suka Sama Video Aku Sampai 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 Terima kasih telah menonton!